Intro Jadi awal belajar ini tuh awalnya bukan untuk ini, jadi emang untuk diri sendiri aja dulu ya Bu ya. Baru setelah merasa ada dampak yang baik untuk diri sendiri, baru akhirnya mencoba untuk melakukan hipnoterapis ke orang lain ya Bu ya. Jadi waktu saya belajar kok kayaknya enak, apa ya bagus banget kalau saya belajar ini, bisa bantu orang. Pertamanya mau bantu orang, ternyata ketika saya belajar justru membantu diri sendiri dulu. Menolong diri sendiri, saya mulai mengenali diri, terus apa ya, apa yang saya cari selama ini, saya tanya-tanya, saya mulai menemukan. Dari materi-materi yang disampaikan oleh guru saya, dari pengalaman guru saya menangani kasus-kasus, kemudian ketika saya berpraktik, saya menemukan yang terjadi dalam kehidupan orang, ternyata tidak jauh dengan kehidupan yang saya alam. Ya, hampir sama ya. Dari situlah klien-klien sembuh saya pun bertumbuh gitu. Jadi, saya menyadari bahwa dengan pengalaman yang banyak, ya mungkin orang bilang pengalaman negatif, tidak selalu buruk sih. Ketika saya melihat, saya bisa keluar dari situasi yang dulu memenjarakan saya, justru, oh mungkin maksud Allah menghadirkan saya ke muka bumi, dikasih ujian seperti itu, ya dikala saya masih anak-anak sampai saya remaja, sampai saya, justru sampai saya dewasa juga masih mengalami, rupanya mengantarkan saya seperti sekarang. Oke. Terima kasih telah menonton!